Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Negara Iryana Jokowi melakukan penanaman bawang merah bersama para petani di lokasi pengembangan food estate atau lumbung pangan seluas 339 hektare di Temanggung, Jawa Tengah pada selasa kemarin. Presiden berharap dengan kehadiran pemerintah, produktivitas dan pendapatan petani akan meningkat. Lahan seluas 339 hektare di Kabupaten Temanggung akan memperoleh pendampingan dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani. Di food estate atau lumbung pangan ini akan dikembangkan 4 komoditas tanaman yaitu bawang merah, bawang putih, cabai dan kentang. Demikian disampaikan Presiden Jokowi Dodo usai bersama Ibu Negara Iryana Jokowi Dodo dan petani melakukan penanaman bawang merah di lokasi pengembangan lumbung pangan di Desa Bansari, Kecamatan Bansari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada selasa 14 Desember. Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Pertanian menyiapkan off-taker atau penjamin pembelian agar hasil panen petani mendapat kepastian harga dan permintaan. Selain itu, Jokowi juga berpesan agar harga tidak dimainkan oleh para tengkulak yang bisa membuat petani merugi. Yang kita lakukan di Kabupaten Temanggung ada 339 hektare yang akan kita dampingi, didampingi oleh Kementerian Pertanian yang kita harapkan nanti produktivitasnya bisa meningkat dan juga yang paling penting juga disiapkan off-taker yang membeli dari bawang merah yang telah kita tanam tadi. Sehingga kepastian harga, kepastian yang membeli itu ada. Melalui pengembangan lumbung pangan tersebut, Jokowi berharap produktivitas dan pendapatan petani di Temanggung meningkat. Sehingga lumbung pangan di Temanggung dapat mendukung ketahanan pangan nasional. Terima kasih telah menonton!